Saya ingin menyampaikan, jadi kami lihat pengajuan anggaran biaya haji ini yang dibuat oleh Kementerian Agama atau Pak Dirjen. Ini mengadopsi biaya haji tahun 2022. Ingat Pak, 2022 itu Bapak ngajukan biaya haji ini waktunya mepet. Kami tidak sempat mengoreksi satu persatu. Maaf, saya latar belakang pengusaha, jadi sekecil apapun kami ini perusahaan saya itu bisa besar, itu dari kecil Pak. Bukan terus saya dapat yang nilai besar, satu rupiah kali, sepuluh rupiah kali. Sehingga maaf keputusan kemarin 98 juta itu sangat mahal sekali. Setelah saya cek satu persatu angka-angka ini, kami punya Pak, orang auditor, suruh kecek. Yang pertama itu. Yang kedua, saya belum sampai kemerinci, saya menyoroti di sini antara BPKH. Pak kepala BPKH, kalau memang Bapak mampu megang BPKH, yang pegang uang Rp160 triliun, Bapak lanjutkan. Tapi Bapak kalau tidak mampu, silakan Bapak lepas. Persoalannya ini, saya lihat BPKH tidak punya gigi, bayangkan. Bapak tidak punya gigi loh. Coba, persoalan yang terjadi ribut seperti ini, BPKH diem seribu bahasa. Tadi Pak Adi menyampaikan, sahabat Pak Adi tadi menyampaikan, saya akan bicarakan biaya haji dengan Pak Menteri Agama. Seharusnya BPKH dikocertakan. Karena dana haji ini dua sumber, yaitu dana dari masyarakat atau jamaah haji, yang satu sumbernya adalah Bapak uang dari Bapak yang Bapak kelola itu. Jadi seharusnya Pak Dirjen ini mengajukan anggaran, itu BPKH itu harusnya protes 69 juta. 98 juta, Bapak harus protes. Bapak jangan jadi eselon satunya, Kementerian Agama Bapak bukan itu. Saya marah, Pak. Terserang ini. Saya tidak takut siapapun. Saya sebelum jadi DPR itu pernah dihancam, mau dibunuh, tidak apa-apa saya. Yang bunuh saya itu bukan orang, Pak. Bikin mati saya itu Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati. Itu Pak. Jadi itu Pak. Bapak harusnya koreksi dong. Silahkan Garuda minta itu. Saya bayar dulu, saya punya uang. Supaya turun harganya. Saya ingat Anggito pada waktu kita rapat. Tidak punya cash flow. Saya bayar dulu. Gimana, boleh tidak? Bapak harus begitu. Jangan mengikuti pola almernya ini. Maaf, ini saya terus terangnya karena mitra saya harus marahin Bapak. Gitu loh. Selanjutnya, ini koreksi ya. Selanjutnya kaitannya dengan kami kunjungan ke Arab Saudi. Bukan kami hanya umproh. Kami jalan-jalan, makan-makan. Kami berusukan, Pak. Pak Dirjen, hotel yang tadi disebutkan oleh sahabat saya, Pak John. Kami punya tim. Itu hanya Rp3.200 sampai Rp3.500. Kenapa Bapak ngajukan Rp4.600? Inilah yang saya katakan Bapak memakai anggaran haji yang tahun 2022 yang kami tidak sempat kontrol. Ini Pak Dirjen. Jadi, masalah ini adalah, terus terang saya nyebut di media itu. Ini bukan Bapak. Ini yang mainkan itu semua para calon-calon di Arab Saudi itu. Ada orang kita, ada orang-orang Sabdi. Kami datang ke sana itu, mereka sudah calon-calonnya sudah banyak sekali berkeliaran, minta untuk dikasih order. Benar loh, Pak. Karena fraksi kami, Partai Gerindra, menyampaikan Bapak Haji Prabowo Suyanto dan fraksi ketua fraksi, Pak Haji Ahmad Penjari. Jangan main, Pak Pak Hid. Ini urusan ibadah. Jangan dimainkan. Kalau perlu bongkar, makanya saya bongkar di sini. Maaf ini, saya bongkar. Meskipun bongkaran ini adalah, nanti kita bongkar di dalam FGD maupun considering. Yang kedua, catering. Kalau fraksi Partai Gerindra mengatakan, tidak perlu catering. Kasih uang. Kenapa? Rasa tidak rasa Indonesia. Harganya mahal. Kami belusukan, Pak. Kami makan dengan teman kami, Pak Husni. 15 real ada nasinya banyak, ikannya dua, ya kan, pakai sayur. Cuma belum ada minuman saja. Kali makan berdua 15 real, hanya 7,5 real kan. Ini restoran, kalau di sini ada warung, Pak. Di sofa, lantai 2, Bapak bisa cek. Artinya, kalau catering dengan Partai Besar, harusnya akan lebih murah. Kalau dia mengatakan bahan-bahan mahal, saya belusukan ke pasar kekia, Pak. Kekia saya lihat. Harga-harga sayur, harga beras, harga di situ. Belusukan sampai jam 10 malam saya. Ini, kan, gak benar kita ini. Dicalor-calorin kayak begitu. Sudah begitu, banyak jamaah yang puasa, seneng, kemis. Kan, gak dimakan. Ya. Sudah begitu, catering itu membatasi jamaah untuk ibadah di Makkah, Pak. Kadang-kadang, dia ada pulang. Pulang, sudah basi. Karena catering ini, umurnya hanya 3 jam. Ini mohon untuk diperhatikan, kami tetap tidak setuju ada yang catering. Biar rasa Indonesia hanya dia masak di sana, pakai magic chair di hotel, itu bawa Rabon, bawa Obon, bawa rendang, bawa terima pedan, bawa ini. Yang kuat bisa cukup satu bulan, makan nasi di sana. Waduh, rasanya kebersamaan luar biasa kembali pada waktu saya haji tahun 97, tahun 2022, tahun 2024. Saya haji ada kebersamaan untuk makan bersama. Kompak, Pak. Dan tidak keleleran, tidak mati, Pak. Jamaah itu. Sekaligus, para mukimin di sana bisa kerja, Pak. Ini kalau catering yang bisa menikmati pengusaha-pengusaha besar, Pak. Gitu loh. Ini mohon dipikirkan, teman-teman. Ya, orang-orang kita yang di sana tidak bisa kerja, Pak. Syukur, Pak, hotel itu siapin di lantai, di mana. Kasihlah orang Indonesia yang jualan bakso, jualan soto, jualan rawon di situ. Akan lebih bagus. Gitu loh, Pak. Ini, selanjutnya masalah Garuda, mohon Pak Ade ini. Koreksi benar ini. Ya. Pak Ade, tolonglah. Kalau ambil untung, jangan untung yang besar-besar. Untuklah yang cukup untuk kebutuhan. Dan diniati untuk ini adalah untuk menolong jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci untuk ibadah. Saya kira penerjemahannya sudah. Bapak bisa lanjutkan. Masyair, ini perlu. Bapak harus ada negosiasi. Kita lemah di diplomasi, Pak. Ini terus terang. Masyair, Pak. Ini jangan kita dibodohin orang Arab. Saya pada waktu itu, 2022 haji. Saya cek. Saya suruh tidur mereka itu. Ya. Si, apa. Sarikah tak suruh tidur. Itu katanya ada perubahan. Mana itu hanya kasur yang lebarnya 50 cm panjang. 170. Tak suruh tidur, Pak. Waktu itu. Harganya 6 kali lipat dari harga yang 1.500 menjadi 5.600. Mereka ini di sana ngejar-ngejar keuntungan. Boleh. Tapi jangan kayak begini dong. 1.500 menjadi 5.600. Tingkatkan diplomasi Pak Dirjen. Ya. Saya kira begitu. Ini. Ini saya juga tidak hanya itu yang gede-gede. Saya nyorotin Pak yang kecil, Pak Dirjen. Ini namanya gelang haji. Ini produk tempat lahir saya. Adanya gelang haji dan logam ini, ya. Itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran minah. Identitasnya tidak ada pada waktu itu. Sehingga putuslah dengan nama pemerintah membuat. Karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah. Hanya membawa gelang identitas. Di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu, Pak. Ketua Yayasan saya, Sultan Agung. Di Jepara. Dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu. Ya. Sekarang sudah kemana-mana. Siapa harus dikliwanya? Harganya, Pak, di sini saya lihat. Pak Dirjen bantah ucapan saya di sosial media. Ini 30 ribu, 30 ribu. Sama glasirnya 5 ribu, Pak. Saya kemarin tak undang. Eh, panggil itu. Yang buat gelang haji. Yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapet berapa? 221 ribu. Berapa, Pak? 1,2 miliar. Pak? Gelang. Dia suruh ngasih 200 ribu pada pemenang tender, Pak. Sepegang 1 miliar. Eh, 1 miliar kamu ini hanya untuk buat? Enggak, Pak. Saya masih diimbarkasi sana, 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 sana. 1 miliar, Pak. Ini mohon dikoreksi. Ini tendernya, vendornya siapa? Vendornya orang kemenang sendiri atau siapa? Kalau saya hitung, 35 ribu kali 221 ribu, 7 miliar, Pak. Ini soal kecil. Tapi tadi saya inginkan, saya ini pengusaha, dari kecil saya hitung. Ya. Harganya ini, ya di sana 5 ribu lah. Anda kita hitung aja. 1 miliar, ya, dibagi, ya, 221 ribu. Berapa itu? Ini, Pak. Ini bahannya, ya. Ini, ya, ada bahan Indonesia. Ini lem merah putih. Ini ada, coba. Ini semua, Pak. Saya tahu, Pak. Yang Pak Dirjen. Ini saya kira bukan urusan Pak Dirjen yang dulu, yang sekarang. Ya. Saya tidak tahu ini, mohon. Ini. Ini loh, ya. Saya punya, saya sengaja kemarin pulang. Saya bawa, Pak, contohnya ini. Ada chip-nya, Pak. Eh? Ya, Anda tahu ini ada chip-nya. Selanjutnya, Pak. Ini, ya. Ini, Pak Dirjen. Saya buka lagi, nih. Saya ini pakai kaca pembesar tadi, Pak. Ya, karena kecil-kecil sekali. Ya. Saya lihat, Pak. Ini, biaya besolawat. Satu jamaah kena 4 juta, Pak. Dari mulai besolawat, sampai urusan ke Mekah. Menjedah ke Mekah. Mekah sampai ke Medina. Saya hitung 4.125.000. Jadi, ini, angka ini jumlahnya. Besolawat itu, dari 800 juta, sama 23 juta. Ini efisiensi, Pak. Ini kalau ini dikurangin kayak gini-gini, mohon dikoreksi, nih. Ini kalau besolawat, tidak ada 1 miliar, hilang, Pak. Yang selanjutnya, kaitannya, biaya pelayanan dan pengantar stiker, ini juga mahal, 800 juta. Ini pelayanan wrapping, kursi roda jamaah, ini 270 juta. Saya lihat satu-satu, ini, Pak. Pemeliharaan peralatan kendaraan di kantor, Wisma Haji, ini. 6 miliar, ini. Tak tahu, ini. Jadi, ini, Pak Anu, Pak, Pak Dirjen, ini tolong ini, angka-angka ini, Pak. Saya ini, terus terang, angka-angka ini dikasih oleh staf saya, bukan staf yang di DPR, tapi staf yang di perusahaan. Pak Wahid ini, kalau perusahaan kita bikin kayak gini, ya, Bapak bangkrut, katanya begitu. Bangkrut perusahaan saya, yang bangkrut ini bukan. Jadi, mohon, ini kaitannya terus terang, ya, dari kesehatan, belum saya sorotin, ya, tapi saya daripada menghabiskan waktu, saya kembalikan kepada pimpinan, nanti kita koreksi lagi satu persatu di acara tempat yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.